Mereka yakin bahwa itu bukanlah burung neter surgawi. Jika Heavenly Neteh Bird datang, itu akan menjadi pemandangan kehancuran. Namun, tidak ada pemandangan seperti itu, jadi itu bukanlah Heavenly Neteh Bird. Eh, kenapa sosok itu terlihat familiar sekali? F. Asterisk, bukankah itu Lin Suan? Semua orang berseru. Lin Suan, bagaimana mungkin Lin Suan? Bagaimana dia bisa selamat dari pertempuran sengit seperti itu? Orang-orang dari Istana Dewa Perang tidak mempercayainya. Mereka tidak percaya bahwa seorang pejuang terhormat dapat bertahan dalam pertempuran antaraja. Itu sungguh mustahil. Namun dalam waktu singkat, ekspresi mereka menjadi sangat tidak sedap dipandang karena mereka sudah melihat sosok itu dengan jelas. Itu adalah Lin Suan. Sial, dia masih hidup. Bagaimana mungkin keberuntungan macam apa yang dimiliki orang ini agar bisa bertahan hidup? Orang-orang dari Istana Dewa Perang tampak seperti baru saja melihat hantu. Sisi Murong King Cheng bersorak. Zhao Sui juga menghela nafas lega dan senyuman muncul di wajahnya yang dingin. Dia merasa lega karena Lin Suan baik-baik saja. Murong King Cheng juga bergumam dengan suara rendah. Aku tahu itu. Orang ini pasti baik-baik saja. Lin Suan secara alami melihat Murong King Cheng dan Zhao Sui. Tubuhnya melintas dan dia mendarat di depan mereka. Lin Suan, ini benar-benar kamu. Senang sekali kamu baik-baik saja. Apa yang bisa terjadi padaku? Lin Suan mengangkat bahu. Bagaimana kamu keluar? Bagaimana situasi di depan? Apakah burung neter surgawi masih hidup? Sekelompok seniman bela diri mengelilinginya dan terus menanyakan pertanyaan kepadanya. Ada sisa jiwa yang ditinggalkan oleh seorang pejuang tak tertandingi di Istana Pinus. Dia bertarung dengan Heavenly Neteh Bar. Burung surgawi neter masih hidup, tapi dia terluka. Saya khawatir dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Kata Lin Suan. Tentu saja, apa yang dia katakan tidak sepenuhnya benar. Setidaknya, dia tidak memberi tahu semua orang tentang pertarungan antara dia dan Heavenly Neteh Bar. Mengetahui bahwa Heavenly Neteh Bar terluka dan tidak akan mampu bertarung dalam waktu singkat, semua orang menghela nafas lega. Adapun pihak Istana Dewa Perang, ekspresi mereka tidak ramah karena mereka semua mengelilinginya. Ketika Lin Suan mengambil cincin penyimpanan mereka, mereka tidak berani melakukan apapun karena tekanan dari Heavenly Neteh Bar. Tapi sekarang setelah Heavenly Neteh Bar pergi, mereka tidak perlu khawatir. Meskipun Lin Suan kuat, mereka memiliki dua yang mulia tingkat delapan di pihak mereka. Apalagi mereka juga punya banyak ahli lainnya. Jadi, mereka tidak takut pada Lin Suan jika mereka benar-benar bertarung. Nak, aku tidak menyangka kamu seberuntung itu bisa kembali hidup-hidup. Namun, jangan berpikir bahwa kamu akan baik-baik saja begitu saja. Beraninya kamu mencuri cincin penyimpanan kami. Keluarkan sekarang juga. Tidak hanya itu, kamu juga harus menyerahkan semua harta di tubuhmu untuk menebus kejahatanmu. Duan Tian Xing tidak berniat membiarkan Lin Suan pergi. Melihat sekelompok orang dari Istana Dewa Perang, keluarga Murong juga sangat berhati-hati. Bagaimanapun, pihak lain juga merupakan kekuatan yang sangat besar. Jika mereka benar-benar bertengkar, kedua belah pihak akan menderita. Di sisi lain, ekspresi Lin Suan tenang. Dia bahkan tidak takut dengan keberadaan yang kuat seperti burung Neter Surgawi, apalagi orang-orang dari Istana Dewa Perang. Terlebih lagi, pertarungan dengan Heavenly Netaber telah memberikan banyak manfaat baginya. Dapat dikatakan bahwa pengalaman bertarungnya telah meningkat pesat. Orang-orang di depannya bukanlah tandingannya. Terakhir kali, suasana hatiku sedang baik dan mengizinkanmu menggunakan cincin penyimpananmu untuk membeli nyawamu. Aku tidak menyangka kamu akan melupakan dan memprovokasiku lagi. Tapi kali ini, aku sangat penasaran. Apa yang ingin kamu gunakan untuk membeli nyawamu? Kau mendekati kematian. Serang. Duan Tianxing meraung. Kemudian, seniman bela diri dari Istana Dewa Perang dan Istana Dewa Perang mengepung Lin Suan dan yang lainnya. Duan Tianxing dan Yan Feng berhadapan dengan Lin Suan, sementara yang lain menatap orang-orang dari keluarga Murong dan Mary Woods. Nak, kamu mati kali ini. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Yan Feng menatap Lin Suan, suaranya galak. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat sambaran petir berbentuk manusia menyerbu ke arahnya. Ledakan. Yan Feng tertangkap basah. Dia tidak menyangka Lin Suan akan menyerangnya begitu tiba-tiba. Tidak ada peringatan sama sekali. Oleh karena itu, dia hanya bisa bertahan secara pasif. Pada saat berikutnya, kekuatan petir yang tak terbatas dengan cepat mengelilinginya. Kekuatan dahsyat itu membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Kamu mendekati kematian. Melihat Lin Suan mengalahkan Yan Feng dalam satu gerakan, Duan Tianxing meraung. Dia dengan cepat melepaskan jiwa bela diri dan menerkam Lin Suan. Lin Suan mendengus. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia memanggil 10 ribu binatang ding. Meraihnya di tangannya, dan membantingnya ke depan. Dentang. Suara benturan logam terdengar. Seketika, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa dan wajah mereka menjadi pucat. Duan Tianxing menanggung beban terberat dari serangan itu dan terlempar. Sialan. Tidak mungkin. Benda apa itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Semua orang tercengang. Itu adalah kultifator alam terhormat surga ke-8. Sulit dipercaya bahwa dia dikirim terbang dengan satu gerakan. Orang-orang dari Istana Dewa Perang memandang Lin Suan dengan keringat dingin di wajah mereka. Sekarang, mereka menyesal telah memprovokasi dia lagi. Dalam sekejap, semua seniman bela diri itu tercengang. Mereka tidak berani bergerak sama sekali. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin membeli hidupmu kali ini? Lin Suan menginjak tubuh Duan Tianxing dan berkata dengan dingin. Duan Tianxing sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia memuntahkan darah. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Namun, Lin Suan terlalu aneh. Terutama kuali hitam di tangannya. Itu hampir menghancurkan jiwa martialnya dalam satu gerakan. Hal ini membuatnya sangat ketakutan. Namun, dia sudah kehilangan cincin penyimpanannya. Saat ini, dia tidak akan rugi apa-apa lagi. Karena itu, dia hanya bisa mengertakan gigi dan berbaring di tanah, berpura-pura mati. Lin Suan secara alami mengerti bahwa pihak lain tidak memiliki apapun padanya. Namun, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Apalagi dia memikirkan sesuatu. Dia harus mengklarifikasi masalah ini. Kalau tidak, akan ada banyak masalah di kemudian hari. Aku ingin kamu memberitahuku sesuatu. Jika aku puas dengan jawabanmu, aku bisa melepaskanmu. Jika tidak, kalian semua bisa tinggal di sini selamanya untuk menemani Heavenly Nethebert. Mendengar kata-kata Lin Suan, orang-orang di sekitarnya gemetar. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Duan Tianxing juga mengertakan gigi dan berkata, Katakan padaku, apa masalahnya? Mengapa kamu ingin membunuhku? Secara logika, meskipun saya menyinggung Pangeran Ling Feng, Istana Dewa Perang seharusnya tidak mengirimkan ahli seperti Anda, bukan? Iya, ini adalah pertanyaan yang selalu membuat Lin Suan bingung. Dia menyadari bahwa Duan Tianxing dan yang lainnya tidak berada di pihak yang sama dengan Pangeran Ling Feng. Meskipun kedua belah pihak ingin membunuhnya, level mereka tidak sama. Oleh karena itu, dia berpikir pasti ada alasan yang tidak dia ketahui. Kamu tidak tahu, Duan Tianxing juga tercengang. Menurutnya, Lin Suan seharusnya tahu tentang masalah ini. Sepertinya orang-orang itu tidak memberitahumu. Siapa? Bicaralah dengan jelas. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Lin Suan berkata dengan dingin. Kamu harus tahu bahwa ketua istana dari Istana Dewa Perang sedang mengasingkan diri. Wakil ketua istana sedang bersiap untuk merebut kekuasaan. Oleh karena itu, Istana Dewa Perang dibagi menjadi dua faksi. Iya saya tahu. Lin Suan mengangguk. Apa hubungannya denganku? 1232 Duan Tianxing menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan, ketika kepala istana sedang mengasingkan diri, dia menggambar lukisan dan meminta semua seniman bela diri di Istana Dewa Perang untuk menyambut dan membantunya. Orang di lukisan itu adalah kamu. Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang. Para seniman bela diri biasa di Istana Dewa Perang juga tercengang karena lukisan ini hanya dilihat oleh para petinggi Istana Dewa Perang. Dan para petinggi itu tidak menyebarkan berita tersebut, jadi seniman bela diri biasa tidak mengetahuinya sama sekali. Lin Suan ini sebenarnya memiliki hubungan dekat dengan Istana Dewa Perang. Para seniman bela diri dari faksi lain bahkan lebih terkejut lagi. Lin Suan mengerutkan kening, kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan cepat bertanya, siapa nama kepala istanamu? Dia terlihat seperti apa? Cepat beritahu aku. Dia memikirkan sebuah kemungkinan, meski sulit dipercaya, dia harus bertanya dengan jelas. Lin Suan sangat bersemangat karena dia memikirkan kemungkinan, jadi dia harus memastikannya. Duan Tianxing tidak berencana menyembunyikannya karena masalah ini tidak dapat disembunyikan sama sekali. Setelah Lin Suan keluar, orang lain di Istana Dewa Perang pasti akan datang mencarinya. Penguasa Istana-Istana Dewa Perang bernama Lin San. Adapun seperti apa penampilannya, menurutku kamu harus tahu. Lin San. Mendengar nama ini, tubuh Lin Suan bergetar. Seperti yang dia pikirkan. Meskipun dia sangat terkejut dan tidak berani mempercayainya, mungkin itu adalah kebenarannya. Lin San adalah nama ayahnya. Lin Suan tidak menyangka ayahnya menjadi penguasa Istana-Istana Dewa Perang. Tapi bagaimana ini mungkin? Perlu diketahui bahwa ayahnya baru meninggalkannya sekitar tiga tahun. Sebelumnya, ayahnya selalu berada di negara Sia di wilayah Tianan. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi penguasa Istana dari Istana Dewa Perang? Pemimpin Istana dari Istana Dewa Perang setidaknya adalah seorang raja. Kesempatan apa yang memungkinkan seniman bela diri rilem transformasi roh menjadi raja dalam waktu sesingkat itu? Lin Suan tidak berani membayangkan sama sekali. Namun fakta di depan matanya menunjukkan bahwa penguasa Istana-Istana Dewa Perang memang ayahnya. Memikirkan tentang liontin hati pedang yang diberikan ayahnya dan kata-kata yang ditinggalkan di tanah leluhur, Lin Suan merasa bahwa ayahnya mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Pasti ada rahasia mengejutkan pada dirinya. Adapun rahasia apa ini, dia mungkin hanya tahu ketika dia bertemu ayahnya. Dengan kabar ayahnya, semua masalahnya terselesaikan. Lin Suan akhirnya mengerti mengapa Duan Tian Xing dan yang lainnya ingin membunuhnya. Karena identitas asli Lin Suan adalah tuan muda Istana Ares. Di masa depan, jika tidak ada kecelakaan, dialah yang akan mewarisi Istana Dewa Perang. Bagaimana wakil ketua Istana membiarkan ancaman seperti itu ada? Itu sebabnya terjadi serangkaian pengejaran. Lin Suan tidak menyangka bahwa dia akan terlibat dalam perebutan kekuasaan semacam ini tanpa alasan sama sekali. Dia takut akan terjadi banyak pertempuran sengit di masa depan. Duan Tian Xing mengertakkan gigi dan berkata, Saya sudah selesai. Bisakah Anda melepaskan kami sekarang? Enyahlah. Lin Suan mengusirnya. Katakan pada wakil ketua istanamu untuk tidak mempunyai gagasan apapun tentang Istana Ares. Selain itu, tidak lama lagi saya secara pribadi akan melakukan perjalanan ke Istana Ares. Semua orang tersentak. Dilihat dari nada bicara Lin Suan, sepertinya dia ingin memulai perang dengan Istana Ares. Sekarang, banyak orang sudah menebak berita buruk, dan kelopak mata mereka bergerak-gerak. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan memiliki asal-usul yang mengejutkan. Duan Tian Xing merangkak dari tanah dan membawa Istana Dewa Perang pergi. Kali ini, dia pasti tidak berani memprovokasi Lin Suan lagi. Lin Suan juga duduk di samping untuk beristirahat, tapi dia terus berpikir. Dia sudah menemukan keberadaan ayahnya. Yang perlu dia lakukan hanyalah bertemu dengan mereka di Istana Dewa Perang. Selanjutnya, setelah melakukan semua ini, dia masih harus kembali ke wilayah Tianan dan menyelamatkan seluruh keluarga Lin dari segel esnya. Setelah menangani masalah benua Tianwu, Lin Suan akan memenuhi janjinya kepada Zero dan meninggalkan benua Tianwu. Dia akan pergi ke dunia yang lebih luas dan memenuhi janjinya. Janji ini tentu saja terkait dengan New War of Gojoseon dan Danzong yang legendaris. Lin Suan tidak akan melupakan ini. Dalam beberapa hari berikutnya, tidak ada yang berlarian. Sebaliknya, mereka menunggu dengan tenang karena hari pemberangkatan sudah dekat. Namun, sehari sebelum mereka berangkat, ada perubahan lain. Itu karena di Divine Hall yang jauh, aura iblis yang sangat mengamuk muncul. Ia menyapu sembilan langit seolah-olah seekor binatang buas yang tiada taranya telah terbangun. Setelah itu, suara gemuruh terdengar, bocah terkutup, di mana kamu? Keluarlah, aku pasti akan membunuhmu. Suara ini dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Ketika para pembudidaya di kejauhan mendengar ini, ekspresi mereka berubah dan bahkan mulai gemetar. Burung surgawi neter, itulah suara burung neter surgawi. Sial, itu dihidupkan kembali. Tidak bagus, burung neter surgawi akan datang. Semuanya, lari. Semua orang panik dan mulai melarikan diri. Tidak ada jalan lain. Burung neter surgawi terlalu kuat. Bahkan raja pun tidak bisa menandinginya, apalagi orang-orang menyukai mereka. Jadi, mereka memilih bersembunyi. Selama mereka bisa bersembunyi di hari lain, mereka akan bisa pergi dengan selamat. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Dia tidak berharap Heavenly Neteh Bird memulihkan kekuatannya begitu cepat. Ini bukanlah kabar baik baginya. Terlebih lagi, jika burung neter surgawi meninggalkan tempat ini dan tiba di benua Tianwu, hal itu mungkin akan menyebabkan badai darah. Terlebih lagi, kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melawan Heavenly Neteh Bird. Jika mereka bertemu lagi, itu akan sangat merepotkan. Di samping, Zhao Sue dan Murong King Cheng memandang Lin Xuan dengan curiga. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Lin Xuan merasakan rambutnya berdiri tegak. Anak nakal yang dibicarakan oleh burung neter surgawi, mungkinkah itu kamu? Apa yang kamu lakukan hingga membuatnya begitu marah? Wajah Murong King Cheng dipenuhi keraguan. Zhao Sue juga sangat penasaran. Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh, bukan apa-apa. Aku hanya mencabut sehelai bulunya dan membiarkannya mengeluarkan sedikit darah. Apa? Kamu melukai Heavenly Neteh Bird. Keduanya kaget. Ini adalah berita yang mengejutkan. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan Heavenly Neteh Bird? Itu adalah binatang iblis yang tiada taranya. Setidaknya itu tingkat raja. Namun, keberadaan yang menakutkan seperti itu sebenarnya dilukai oleh Lin Xuan. Ini sungguh tidak terbayangkan. Itu tidak berlebihan. Bukan aku yang berkelahi. Aku hanya memanfaatkan situasi. Melihat Lin Xuan tidak mau mengatakan lebih banyak, mereka berdua tidak terus bertanya. Namun, mereka tidak berhenti sampai di sini. Sebaliknya, mereka dengan cepat lari ke kejauhan. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah pergi dengan selamat dan tidak membiarkan burung neter surgawi menimbulkan masalah. Heavenly Neteh Bird mencari-cari dan tidak menemukan Lin Xuan. Itu sangat marah. Oleh karena itu, ia terus-menerus membombardir segala sesuatu di sekitarnya. Segera, hutan dan puncak gunung semuanya rata. Namun, situasi ini hanya berlangsung setengah hari sebelum Heavenly Neteh Bird menghilang. Tidak hanya itu, tekanan mengerikan itu juga lenyap. Hal ini membuat semua orang bisa bernapas lega. Namun, malam itu, aura menakutkan itu muncul sekali lagi. Lin Xuan mengerutkan alisnya ketika melihat pemandangan aneh ini. 1233 Menurut tebakannya, Heavenly Neteh Bird belum sepenuhnya menghilangkan penindasan rantai astral. Selain itu, penindasan menjadi sangat tidak stabil, yang menyebabkan kekuatannya berfluktuasi. Lin Xuan menghela nafas lega. Setidaknya untuk saat ini, Heavenly Neteh Bird tidak terkalahkan. Masih ada kelemahannya. Dengan cara ini, meskipun padam, ia tidak akan berani terlalu mencolok. Jika tidak, ia akan dikelilingi oleh raja dari benua Tianwu. Malam bahaya telah berlalu. Keesokan harinya, saat matahari terbit, seluruh alam rahasia langit terpencil menjadi berbeda. Setiap orang merasakan kekuatan misterius yang menolak mereka. Mereka tahu bahwa alam rahasia langit terpencil akan segera ditutup, dan mereka akan diteleportasi keluar. Kekuatannya semakin kuat dan kuat. Akhirnya, seseorang menghilang. Melihat ini, semua orang sangat gembira. Dua hari terakhir ini seperti mimpi buruk. Mereka telah menghabiskannya dengan hati-hati, takut ditemukan oleh Heavenly Neteh Bird. Sekarang mereka dapat meninggalkan tempat ini dan lolos dari bahaya ini, tentu saja mereka sangat gembira. Lin Suan, aku akan pergi dulu. Saat aku kembali ke benua Tianwu, aku akan mencarimu. Murong King Cheng melambaikan tangannya dan pergi bersama anggota klannya. Di sisi lain, orang-orang dari Istana Dewa Perang memandang Lin Suan dengan ekspresi rumit. Kemudian, mereka juga diteleportasi. Zhao Sui, bagaimana kamu bisa masuk? Lin Suan sangat penasaran. Namun, Zhao Sui memandang Lin Suan dan tersenyum. Lin Suan sangat akrab dengan senyuman itu. Ini jelas adalah Zhao Sui yang dia kenal. Namun, di saat berikutnya, senyuman itu menghilang dan digantikan dengan ekspresi dingin. Zhao Sui di depannya tidak menyadari perubahan ekspresinya sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan suara yang dalam. Aku menyelinap masuk dari sekte peringkat 6. Aku harus diteleportasi kembali ke tempat asalku. Tapi jangan khawatir, aku seharusnya tidak berada dalam bahaya. Lin Suan tidak mengkhawatirkan hal ini. Bagaimanapun juga, Zhao Sui tidak lebih lemah darinya. Bahkan yang terhormat tingkat ke-8 mungkin tidak bisa melakukan apapun padanya. Namun, yang benar-benar mengkhawatirkan Lin Suan adalah situasi Zhao Sui dan senyuman aneh itu. Pada saat itu, Lin Suan dengan jelas merasakan bahwa Zhao Sui yang dia kenal telah kembali. Namun, di saat berikutnya, perasaan itu lenyap. Hal ini membuatnya sangat bingung. Namun, dia tidak bisa menjelaskannya sekarang. Dia hanya bisa menunggu dan melihat. Ada yang tidak beres dengan temanmu. Setelah Zhao Sui pergi, suara Zero terdengar. Apa, apa itu? Lin Suan bertanya. Teknik kultivasi yang dia praktikan sangat aneh. Sepertinya mampu menghasilkan jiwa kedua. Apa, maksudmu ada dua jiwa di tubuh Zhao Sui? Lin Suan terkejut. Bisa dibilang begitu. Setelah mendengar ini, Lin Suan benar-benar tercengang. Dia tahu ada yang tidak beres dengan tubuh Zhao Sui, tapi dia tidak pernah menyangka akan ada dua jiwa di tubuhnya. Ini sulit dipercaya baginya. Tidak heran kepribadian Zhao Sui berubah begitu drastis hingga dia bahkan tidak bisa mengenalinya. Sepertinya jiwa aslinya telah ditekan. Apakah dia dalam bahaya? Lin Suan bertanya. Dia baik-baik saja sekarang. Jiwa aslinya seharusnya tertidur, tapi pasti akan berbahaya di masa depan. Mungkin jiwa yang dihasilkan dengan metode kultivasi akan menggantikan jiwa aslinya. Lagi pula, mata Voitsky adalah teknik yang sangat aneh di era kuno. Ada banyak orang jenius berbakat yang mempraktekkannya, tapi pada akhirnya mereka semua jatuh. Sebenarnya ada hal seperti itu. Lin Suan mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa Zhao Sui berada dalam situasi yang buruk. Apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkannya? Keduanya bisa dikatakan telah melalui suka dan duka bersama, jadi Lin Suan tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Jangan khawatir. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa menyelamatkannya. Lagi pula, aku curiga metode kultivasi ini sendiri adalah sebuah konspirasi. Masalah ini tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Tinggalkan tempat ini dulu. Nanti akan kujelaskan padamu. Suara Zero menghilang saat kekuatan ditambahkan ke tubuh Lin Suan. Pada saat berikutnya, Lin Suan menghilang dari tempatnya. Kekuatan ruang misterius membawa Lin Suan keluar dari alam langit tersembunyi dengan cepat. Saat dia membuka matanya lagi, pemandangan di sekitarnya telah berubah drastis. Itu bukan lagi hutan primitif di alam langit tersembunyi, tapi pemandangan Akademi Seni Bela Diri Abadi. Saya kembali. Lin Suan menghela nafas lega. Setelah lebih dari tiga bulan, dia akhirnya kembali. Lin Suan, ini Lin Suan. Dia keluar. Di bawah, kerumunan heboh dan teriakan tak berujung terdengar. Saudara Suan. Sekelompok murid pavilion pedang naga melambai dan berteriak. Tatapan semua orang tertuju pada Lin Suan. Namun, di saat berikutnya, semua orang tercengang. Aura ini, yang mulia surga ketujuh. Semua orang berseru karena mereka bisa merasakan aura menakutkan yang berasal dari Lin Suan. Meski tidak sengaja melepaskannya, tekanan tersebut tetap membuat jantung mereka berdebar kencang. Para tetua di sekitarnya juga terkejut. Jika mereka ingat dengan benar, budidaya Lin Suan seharusnya hanya berada di surga keempat ketika dia pertama kali masuk. Namun, mereka tidak menyangka dia akan berhasil menembus yang mulia surga ketujuh hanya dalam beberapa bulan. Kecepatan terobosan seperti ini sungguh mengejutkan. Tentu saja, mereka masih tidak tahu bahwa Lin Suan sekarang mampu mengalahkan seniman bela diri lapisan surgawi kedelapan. Jika mereka mengetahuinya, rahang mereka mungkin akan ternganga karena terkejut. Lin Suan juga terkejut, tetapi segera setelah itu, dia mengungkapkan senyuman. Seperti yang diharapkan dari orang legendaris. Kekuatan dan bakat anak ini memang menantang surga. Yang mulia surga ketujuh, saudara Suan, kamu terlalu kuat. Wang Li dan murid-murid lain dari pavilion pedang naga bergegas dan mengepung Lin Suan dengan seruan terkejut. Jangan khawatir, aku membawa kembali banyak harta karun kali ini. Jika saatnya tiba, aku pasti akan membiarkan kalian berkembang. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Dia tidak akan pelit terhadap orang-orang di sekitarnya. Benar-benar, itu hebat. Terima kasih, saudara Suan. Saudara Suan mendominasi dan perkasa. Sekelompok orang bersorak. Pada saat ini, kekosongan di atas berfluktuasi lagi, dan satu demi satu sosok muncul. Di antaranya adalah Dugu Aotian, Li Yunfei, dan lainnya. Semua orang berseru lagi karena mereka menemukan bahwa Aura Dugu Aotian juga telah mencapai Yang Mulia Surga Ketujuh. Meskipun Aura Li Yunfei belum mencapai Surga Ketujuh, dia telah mencapai puncak Yang Mulia Surga Ketujuh. Sepertinya dia akan segera bisa memasuki Yang Mulia Surga Ketujuh. Hal ini membuat semua orang berseru. Tiga murid terkuat dari Universitas Shenmu telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan saat ini. Para tetua pun berseri-seri kegirangan karena hasil panen mereka kali ini memang tidak sedikit. Namun, di tengah-tengah orang-orang ini, ada sosok yang sangat mengejutkan. Itu adalah seorang pemuda yang hanya beberapa tahun lebih tua dari Dugu Aotian. Dia tinggi dan tampak seperti seorang Godfin. Pada saat ini, tubuhnya memancarkan Aura mengerikan. Bahkan para tetua pun sangat terkejut. Yang Mulia Surga Kedelapan Semua orang berseru ketika mereka melihat sosok itu, sangat terkejut. Apakah dia juga murid kampus kita? Kenapa aku tidak mengenalnya? Surga, Yang Mulia Surga Kedelapan Yang Mulia Surga Kedelapan yang masih muda Dia menantang surga Sekelompok orang terkejut dan bingung pada saat bersamaan. Dilihat dari usianya, dia seharusnya menjadi murid perguruan tinggi tersebut, tetapi mereka tidak mengenalnya sama sekali. 1234 Aku tahu, dia adalah murid dari angkatan sebelumnya. Dia hanya beberapa tahun lebih tua dari kita. Dia tinggal di Aula Hukuman setelah lulus. Aku tidak menyangka dia akan memasuki alam rahasia langit terpencil kali ini. Dan budidayanya telah meningkat ke surga kedelapan dari alam yang mulia. Segera, berita tentang Meng Tian menyebar di antara orang banyak. Dia menduduki peringkat ketiga di papan peringkat penguasa misterius sebelumnya, anggota Aula Hukuman, dan surga kedelapan dari alam mulia. Setiap berita mengejutkan banyak orang. Din Suan dan yang lainnya juga tersenyum puas. Ia, seseorang akhirnya memasuki surga kedelapan dari alam yang mulia. Hal ini membuat mereka merasa lega. Sebenarnya, beberapa orang merasa aneh karena Akademi Bela Diri Abadi juga dipuji sebagai kekuatan peringkat raja. Tetapi bagi orang-orang seperti Dugu Aotian dan Li Yunfei, basis budidaya mereka masih sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan murid inti klan kerajaan. Namun, hal ini tidak mempengaruhi status perguruan tinggi Senmu. Dugu Aotian dan yang lainnya masih agak muda. Orang-orang yang dapat dibandingkan dengan murid inti keluarga raja adalah orang-orang seperti Meng Tian. Orang-orang ini masih sangat muda dan sangat berbakat. Namun, menurut peraturan perguruan tinggi, mereka tidak bisa lagi menjadi murid perguruan tinggi tersebut. Mereka hanya bisa tinggal di Punishment Hall. Namun, dalam hal usia, bakat, dan budidaya, orang-orang ini dapat bersaing dengan murid inti keluarga raja. Setelah Meng Tian membungkuk kepada Dekan Suan dan yang lainnya, matanya akhirnya tertuju pada Lin Suan. Dugu Aotian, Li Yunfei, dan yang lainnya juga melihat Lin Suan. Mereka kemudian terkejut. Ini karena mereka menyadari bahwa budidaya Lin Suan juga telah mencapai surga ketujuh dari alam yang mulia. Melihat kekuatan spiritualnya yang kuat, sepertinya dia belum mencapai surga ketujuh. Auranya bahkan lebih kuat dari aura Dugu Aotian. Di antara mereka yang hadir, hanya Meng Tian yang bisa menekan Lin Suan dalam hal budidaya. Hal ini membuat Dugu Aotian, Li Yunfei, dan lainnya sangat tertekan. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan mampu melampaui Lin Suan setelah keluar dari dunia rahasia. Namun, mereka tidak menyangka akan tetap tertinggal. Kesenjangan di antara mereka sepertinya semakin lebar. Meng Tian juga takjub. Meskipun tingkat kultifasinya lebih tinggi dari Lin Suan, intuisi bela dirinya membuatnya merasa sedikit takut ketika menghadapi Lin Suan. Perasaan ini sangat aneh. Orang harus tahu bahwa dia berada di lapisan surgawi ke-8, sedangkan Lin Suan hanya berada di lapisan surgawi ke-7. Jika ini tersebar, mungkin tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, Meng Tian tidak lengah karena percaya pada nalurinya. Saudara muda Lin, pada akhirnya kami tidak melihatmu. Di mana kamu selama waktu itu? Iya, Lin Suan, kamu membuat kami sangat khawatir. Para tetua menggelengkan kepala tanpa daya. Sebelum mereka memasuki alam rahasia langit terpencil, Dekan Suan telah mengingatkan mereka untuk melindungi Lin Suan. Tapi tidak lama setelah memasuki alam mistik, mereka akan kehilangan Lin Suan. Untungnya, Lin Suan telah keluar. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi padanya di dalam, mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya. Lin Suan juga memiliki ekspresi minta maaf di wajahnya. Dia berterima kasih kepada para tetua dan semua orang atas perhatian mereka. Dia telah membuat mereka khawatir. Selama periode terakhir, saya pergi ke Istana Pinus. Kata Lin Suan, apa? Istana Pinus, kamu benar-benar pergi ke sana. Meng Tian dan yang lainnya terkejut. Para tetua juga berkeringat dingin. Meskipun mereka tidak pergi ke Istana Pinus, mereka tahu satu atau dua hal tentang situasi di dalam. Mereka tidak menyangka Lin Suan pergi ke tempat berbahaya seperti itu. Saudara muda Lin memang berani. Meng Tian terkejut. Dia sudah lama ragu-ragu sebelumnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak pergi. Tidak hanya Meng Tian, Dugu Aotian dan Li Yunfei juga terkejut. Para murid di sekitarnya bingung. Istana Pinus, tempat apa itu? Apa ini berbahaya? Sepertinya cukup berbahaya. Tidakkah kamu melihat bahwa kakak senior Meng Tian pun penuh dengan pujian? Tidak mungkin. Mungkinkah hanya Lin Suan yang masuk? Para murid pavilion pedang naga juga bertanya, Saudara Suan, apakah Istana Pinus itu? Beritahu kami lebih banyak tentang hal itu. Lin Suan menggaruk hidungnya tanpa daya dan tersenyum pahit. Saat ini, Meng Tian berbicara lagi. Meskipun aku tidak memasuki Istana Pinus, aku tahu situasi di dalamnya. Istana Pinus adalah area inti dari alam rahasia langit terpencil. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalam, jauh lebih banyak daripada di luar. Apa, area inti? Mendengar ini, para murid di sekitarnya terkejut. Meskipun mereka belum memasuki alam rahasia langit terpencil, mereka masih memahami apa yang dimaksud dengan area inti. Saya tidak menyangka Lin Suan seberuntung itu memasuki area inti. Ya, apakah kamu tidak melihat kakak senior Meng Tian dan yang lainnya tidak masuk? Kelompok itu merasa iri. Beruntung. Dugu Aotian dan yang lainnya memasang ekspresi aneh. Anda salah. Salah. Apa yang salah? Bukankah ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di area inti? Masyarakat kembali dibuat bingung. Memang ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya, tapi ada juga bahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Terlebih lagi, kali ini bahkan lebih berbahaya. Karena ada binatang buas yang tiada taranya di dalam, burung neter surgawi. Itu adalah binatang purba, dan itu adalah iblis yang tiada taranya di papan peringkat surga. Apa, The Heavenly Neter Bird, binatang purba? Mendengar ini, kerumunan orang gemetar ketika ketakutan muncul di mata mereka. Tak perlu dikatakan lagi, Heavenly Neter Bird sangat menakutkan hanya dengan mendengar namanya. Pantas saja Meng Tian dan Dugu Aotian memiliki ekspresi seperti itu. Ternyata Istana Pinus sangat berbahaya. Tapi Lin Xuan berani masuk. Harusku katakan, dia terlalu berani. Saudara Mudalin, apa kekuatan dari burung neter surgawi? Apakah ia telah mencapai surga ke-9 dari alam terhormat? Semua orang penasaran karena mereka ingin tahu seberapa kuat binatang purba itu. Surga ke-9 dari alam terhormat. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Raja biasa bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Apa, bahkan para raja tidak bisa menahan satu pukulan pun? Tidak mungkin, ini sangat kuat. Semua orang berkeringat dingin ketika mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan binatang purba itu. Itu jelas merupakan binatang buas yang tiada taranya. Bahkan Dekan Xuan pun terkejut. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi di alam rahasia langit terpencil. Lin Xuan terlalu berani untuk memasuki tempat yang sama dengan binatang tingkat raja. Untungnya, dia baik-baik saja. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjawab istana dewa perang. Dekan Xuan juga ketakutan. Lalu bagaimana kalian bisa lolos dengan selamat? Semua orang bingung karena mereka tidak dapat memikirkan bagaimana mereka dapat melarikan diri dari binatang buas yang tiada taranya. Sebenarnya, itu tidak terlalu buruk. Dengan perlindungan sisa jiwa ahli kuno, Heavenly Netaber tidak menyebabkan banyak kerusakan. Lin Xuan menjelaskan dengan singkat. Semua orang tiba-tiba menyadari. Jadi begitulah adanya. Tapi kalau dipikir-pikir, itu pasti sangat berbahaya. Para murid terus berdiskusi sambil bertanya kepada para murid yang telah memasuki dunia rahasia. Adegan itu sangat meriah. Namun, pada saat ini, Dekan Xuan mengerutkan kening saat dia melihat ke langit. Jantung Lin Xuan berdebar kencang saat wajahnya berubah serius. Ini karena 10.000 binatang ding di tubuhnya bergetar seolah mengingatkannya. Baru-baru ini, dia hanya menggunakan 10.000 bis ding untuk menanam tanda binatang di Heavenly Netaber. Selain itu, dia tidak melakukan hal lain. Sekarang 10.000 binatang ding sedang beraksi, itu jelas terkait dengan burung neter surgawi. Apakah orang itu keluar lagi? Wajah Lin Xuan berubah jelek. 1.235 Benar saja, di saat berikutnya, puluhan ribu sambaran petir menyambar dari kejauhan, menarik perhatian semua orang. Semua murid Universitas Senmu menatap ke langit dengan kaget. Tidak hanya perguruan tinggi Senmu, tetapi juga Istana Ares, keluarga Murong, Hutan Meri, dan Vila Pedang Dewa. Semua kekuatan besar dan keluarga memandang ke langit. Langit yang semula cerah tiba-tiba berubah suram. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menari-nari seperti ular liar. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Tak hanya itu, langit tiba-tiba terbelah membentuk retakan sepanjang ribuan mil. Seolah-olah seluruh langit terbelah menjadi dua. Api hitam tak berujung keluar dari celah besar dan langsung memenuhi langit. Api hitam menyala dengan ganas dengan aura aneh, seolah-olah itu adalah api iblis dari neraka. Pada saat berikutnya, raungan dalam yang dipenuhi amarah tak berujung dan kekuatan kekerasan terdengar. Pada akhirnya, tubuh besar terbang keluar dari celah dan memenuhi langit dalam sekejap. Itu adalah tubuh yang sangat besar. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, dan bulu hitamnya tampak seperti terbuat dari besi iblis. Ada api hitam yang menyala di atasnya. Yang menyertainya adalah aura iblis yang menghancurkan bumi dan aura yang menakutkan. Burung Neter Surgawi, itu burung Neter Surgawi. Sial, orang itu benar-benar keluar. Pada saat ini, istana Ares, keluarga Murong, istana Burung Ilahi, dan semua negara besar lainnya terkejut. Terutama para seniman bela diri yang baru saja keluar dari dunia rahasia. Mereka semua ketakutan, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Mereka secara pribadi telah mengalami teror dari Heavenly Neter Bird dan secara alami mengetahui konsekuensi dari keluarnya binatang buas yang tiada taranya. Tubuh besar itu memenuhi langit, dan aura menakutkan menyebar ke segala arah. Adegan ini sangat mengejutkan semua orang di benua Tianwu. Apakah itu burung Neter Surgawi? Ini terlalu menakutkan. Di Universitas Shenmu, banyak murid memandang ke langit dengan wajah pucat. Banyak dari mereka bahkan sedikit gemetar. Meski jaraknya sangat jauh, mereka tetap merasakan rasa takut. Seolah-olah api dapat menghancurkan mereka. Itu terlalu mengerikan. Sebelumnya, mereka telah mendengar dari Lin Suan dan yang lainnya bahwa Heavenly Neter Bird menakutkan, tapi hanya itu yang mereka tahu. Sekarang setelah Heavenly Neter Bird keluar, mereka segera menyadari betapa menakutkannya Heavenly Neter Bird. Pada saat yang sama, mereka memandang Lin Suan dengan kekaguman di hati mereka. Lin Suan sebenarnya berani bertahan dengan keberadaan yang begitu menakutkan. Itu terlalu mengejutkan. Di sisi lain, wajah Lin Suan muram. Dia tidak menyangka Heavenly Neter Bird akan keluar begitu cepat. Ini bukan kabar baik baginya, jadi dia segera menyembunyikan bulu itu dan memutuskan hubungannya dengan dunia luar. Kalau tidak, Heavenly Neter Bird pasti bisa menemukannya. Adapun tanda binatang, Lin Suan tidak mengaktifkannya. Sebaliknya, dia menyembunyikannya jauh di dalam tubuh Sky Neter Bird. Saat Heavenly Neter Bird muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan langsung menghancurkan hutan dan gunung yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan sungai-sungai mengalir terbalik. Seolah-olah dunia akan hancur. Tidak hanya itu, bebatuan hitam yang tak terhitung jumlahnya di langit berubah menjadi burung hitam dan dengan cepat terbang ke segala arah, seolah sedang mencari sesuatu. Di akademi, Dekan Suan memandang ke langit dengan ekspresi serius. Kemudian, dia segera memerintahkan, semua murid, kembali ke akademi dan aktifkan formasi pertahanan akademi. Tidak ada yang diizinkan pergi selama waktu ini. Dalam menghadapi binatang iblis tingkat raja, Universitas Senmu segera menyegel akademi dan melarang para muridnya pergi. Tidak ada jalan lain. Heavenly Netaber terlalu menakutkan. Jika mereka menemukannya, tidak ada peluang untuk selamat. Faktanya, tanpa perintah Dekan Suan, para murid tidak akan berani keluar dan mencari kematian. Namun, akademi mengaktifkan formasi pertahanan, yang membuat mereka merasa lebih nyaman. Murid yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar seperti banjir. Mereka mundur ke belakang. Sebuah formasi muncul di sekitar Senmucol Lege dan menyelimuti Senmucol Lege sepenuhnya. Pada saat yang sama, Istana Ares, keluarga Murong, Vila Pedang Dewa, dan kekuatan besar lainnya juga mengasingkan diri dan mengaktifkan formasi. Lin Suan juga kembali ke akademi. Dia tidak berkultivasi tetapi kembali ke halaman untuk tidur nyenyak. Kali ini, memasuki alam rahasia langit tersembunyi terlalu berbahaya. Pikirannya tegang sepanjang waktu dan dia tidak punya waktu untuk istirahat. Sekarang setelah dia keluar, dia secara alami harus bersantai. Dia tidur selama tiga hari tiga malam. Setelah itu, Lin Suan terbangun dengan semangat yang luar biasa. Pada hari-hari berikutnya, akademi tetap tutup dan dia tidak keluar. Sebaliknya, dia mulai mengatur perolehannya di dunia rahasia di halaman rumahnya. Harus dikatakan bahwa panen kali ini terlalu besar. Pertama, budidayanya telah meningkat dari langit keempat alam mulia ke langit ketujuh alam mulia. Kemudian, jiwa pedang naganya telah mencapai langit kedelapan dari alam yang mulia. Dapat dikatakan bahwa kultivasi dan kekuatan tempurnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Terlebih lagi, ini bukanlah bentuk terakhirnya. Dia masih memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Selama dia fokus pada kultivasi, tidak akan lama sebelum kekuatannya dapat meningkat lagi. Selain itu, dia telah mendapatkan bulu primordial dari Heavenly Nethebert. Itu berisi api asal dan memungkinkan dia untuk memadatkan jiwa bela diri api. Namun, dia tidak berencana menggunakannya sekarang. Selain itu, ada bambu ilahi guntur ungu berusia 6.000 tahun di ruang misterius di tubuhnya. Kekuatan guntur dan kilat di atasnya sangat mengejutkan. Yang tersisa hanyalah segala jenis materi surgawi dan harta duniawi. Semua ini disimpan di cincin tulang putihnya. Itu dibagi menjadi dua bagian. Salah satunya dikumpulkan olehnya. Bagian lainnya berada di Istana Pinus, tempat dia merampok cincin penyimpanan orang-orang dari Istana Dewa Perang dan Istana Burung Ilahi. Ini adalah bagian yang paling melimpah. Memikirkan hal ini, Lin Suan tersenyum. Dia berpendapat bahwa orang-orang dari Istana Dewa Perang dan Istana Burung Surgawi pasti sudah gila. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan membentuk formasi pertahanan di sekelilingnya. Kemudian, dia menjentikan cincin penyimpanan dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Melihat hal-hal ini, mata Lin Suan menyala-nyala. Dia menarik napas dalam-dalam. Masing-masing harta karun ini bisa membuat yang mulia menjadi gila. Sekarang, dia punya banyak sekali. Jika hal-hal ini dihilangkan, itu akan menyebabkan keributan di seluruh benua Tianwu. Selanjutnya, Lin Suan mulai mengaturnya. Dia menyatukan hal-hal yang sama sehingga lebih mudah untuk mengelolanya. Batu spiritual, pil, buah spiritual, senjata, peralatan pertahanan, segala macam hal ada di sana. Namun, tidak ada teknik budidaya. Karena mereka tidak memasuki Istana Pinus, mereka tidak mendapatkan teknik budidaya apapun yang ditinggalkan oleh Daois Changsong. Namun, Lin Suan memahami Stellar Sword Art dari Stellar Pavilion. Kekuatannya sungguh luar biasa. Meskipun itu tidak sebagus seni bela diri tingkat bumi yang sebenarnya, itu hampir sama. Ketika dia akhirnya selesai, Lin Suan menghirup udara dingin. Dia terlalu kaget. Dia tahu tentang barang-barang yang telah dia kumpulkan. Yang mengejutkannya adalah benda-benda di cincin penyimpanan Istana Paradewa dan Istana Burung Ilahi. Kekayaannya jauh melampaui imajinasinya. 1236. Terutama cincin penyimpanan Duan Tianxing dan Yan Feng dari Istana Dewa Perang. Mereka terlalu kaya, bahkan lebih dari apa yang diperolehnya. Seperti yang diharapkan dari supremasi tingkat 8. Dia sebenarnya sangat kaya. Lin Suan bahkan menemukan daun perak dan buah finiks api di cincin penyimpanan Duan Tianxing. Totalnya ada 10. Agaknya, Duan Tianxing telah meninggalkan ini untuk para jenius di Istana Dewa Perang. Tapi sekarang, itu semua milik Lin Suan. Pada akhirnya, Lin Suan membereskan semuanya. Di antaranya, ada 30 batu roh bermutu tinggi. Batu roh bermutu tinggi ini sangat langka, dan biasanya hanya ada di tangan beberapa keluarga raja. Dunia luar tidak dapat melihatnya sama sekali. Lin Suan memiliki 30 di antaranya, yang sudah sangat mengejutkan. Ada juga 13 artefak peringkat setengah bumi. Artefak peringkat setengah bumi adalah senjata yang sangat berharga di benua Tianwu. Masing-masing dari mereka dapat membuat supremasi yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Dan sekarang, Lin Suan sebenarnya memiliki total 13 buah. Tidak hanya itu, Lin Suan juga memiliki 5 artefak peringkat bumi yang bahkan lebih berharga daripada artefak peringkat setengah bumi. Hal-hal baik seperti itu mungkin akan membuat supremasi tingkat 9 pun menginginkannya. Ada juga banyak buah roh dan tumbuhan roh. Bisa dikatakan sangat kaya. Selain itu, ada juga material logam yang tak terhitung jumlahnya. Dengan bahan-bahan ini, Lin Suan bisa menyempurnakan Crimson Lotus Battle Armor. Singkatnya, Lin Suan telah memperoleh banyak hal saat ini. Selanjutnya, dia membaginya menjadi 3 bagian. Salah satunya untuk dirinya sendiri. Hal-hal ini adalah yang terbaik dari semua harta karun. Bagian lainnya diserahkan kepada orang-orang di sekitarnya. Hal-hal ini tidak berguna baginya, tetapi bagi para penggarap di sekitarnya, itu adalah harta yang berharga. Bagian terakhir adalah dia berikan kepada akademi. Namun, hal-hal yang ada di tangannya jauh lebih banyak daripada yang dimiliki akademi. Oleh karena itu, Lin Suan berencana menggunakan sisanya untuk ditukar dengan teknik budidaya. Tentu saja, ada satu hal lagi, dan itu adalah darah naga yang selalu diinginkan oleh naga merah. Lin Suan harus menukar darah naga. Ini adalah perjanjian antara dia dan naga merah. Sedangkan untuk teknik budidaya, dia juga sangat membutuhkannya. Ini karena dia hanya memperoleh teknik pedang bintang di alam rahasia langit terpencil. Selain itu, dia tidak mendapatkan teknik budidaya lainnya. Namun, ada banyak teknik kultivasi di Istana Jiwa Sejati, dan ada juga beberapa teknik yang berharga. Oleh karena itu, dia hanya perlu menggunakan material untuk menukarnya. Setelah memanggil Wang Li dan yang lainnya, Lin Suan membagikan harta itu kepada mereka. Kaka Suan, apakah ini untuk kita? Sekelompok orang melihat harta karun di tanah dan gemetar karena kegembiraan. Benar, ini untuk kalian, kata Lin Suan, ambil dan distribusikan. Biarkan saudara-saudara meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka. Terima kasih, Saudara Suan. Sekelompok orang sangat bersemangat. Ini semua adalah harta karun langit dan bumi, yang sangat langka di dunia luar. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan memberikannya begitu saja. Tampaknya manfaat mengikuti Lin Suan sangat besar. Dalam sekejap, orang-orang ini menjadi lebih setia kepada Lin Suan. Setelah melakukan semua ini, Lin Suan melakukan perjalanan lagi ke Istana Jiwa Sejati. Setelah menyerahkan harta karun yang dikumpulkan oleh Akademi, Lin Suan menemukan tetua Istana Jiwa Sejati dan memberitahunya tujuan kunjungannya. Oh, kamu ingin menukar darah naga dan teknik budidaya peringkat bumi. Sang tetua juga sangat terkejut. Kita harus tahu bahwa apakah itu darah naga atau teknik budidaya tingkat bumi, keduanya sangat berharga, jadi harganya juga sangat tinggi. Orang biasa tidak akan mampu membelinya. Bahkan mereka yang memasuki alam rahasia langit terpencil tidak akan berani menukarnya begitu saja. Dan sekarang, Lin Suan sebenarnya ingin menukar teknik budidaya dan darah naga pada saat yang bersamaan. Itu terlalu mengejutkan. Apakah kamu tahu nilai barang-barang ini? Tetua Istana Jiwa Sejati bertanya dengan suara yang dalam. Elder, jangan khawatir. Saya baru saja kembali dari alam rahasia langit terpencil. Saya masih memiliki beberapa harta yang cukup untuk ditukarkan dengan itu. Melihat senyum percaya diri Lin Suan, Tetua Istana Roh Sejati menganggup dan kemudian berkata sambil tersenyum, Sepertinya kamu telah memperoleh cukup banyak dari perjalanan ke alam rahasia langit terpencil ini. Senior, kamu menyanjungku. Aku hanya beruntung. Ketika murid-murid di sekitarnya mendengar bahwa Lin Suan ingin menukar darah naga dan teknik budidaya peringkat bumi, Mereka semua sangat terkejut. Lin Suan ini terlalu murah hati. Bahkan Dugu Aotian dan Li Yunfei tidak sekaya dia. Apa yang kamu tahu? Dia memasuki area inti alam rahasia langit terpencil. Dia pasti mendapatkan banyak hal bagus. Dia memasuki area inti. Keberuntungannya sangat bagus. Untungnya apa? Dia berani. Konon siapapun bisa memasuki tempat itu, Tapi itu sangat berbahaya. Bisa dikatakan peluangnya untuk bertahan hidup hanya kecil. Beberapa hari yang lalu, Burung Surgawineter tiba-tiba muncul. Tahukah kamu binatang tak tertandingi itu? Pada saat itu, Binatang iblis itu juga ada di Istana Pinus Gelap. Apa? Ini sangat berbahaya. Banyak orang berseru. Tampaknya harta karun tersebut memang tidak mudah didapat. Sekarang, Semua orang tahu betapa berbahayanya bagi Lin Suan Untuk mendapatkan harta karun itu. Saat orang banyak berdiskusi, Ekspresi Lin Suan tidak berubah. Dia mengikuti penatua aula jiwa sejati Dan dengan cepat berjalan ke bagian dalam istana. Ada penghalang pelindung kuat yang menutupi platform batu. Di platform batu, Ada mangkuk batu giok seukuran telapak tangan. Mangkuk batu giok itu jernih dan sangat hijau. Itu sebenarnya diukir dari batu spiritual bermutu tinggi. Lin Suan tahu betapa berharganya batu spiritual bermutu tinggi, Tapi dia tidak menyangka batu itu akan diukir menjadi mangkuk batu giok yang berisi darah naga. Bisa dibayangkan betapa berharganya darah naga. Hanya Lin Suan yang memasuki alam rahasia langit terpencil dan memperoleh harta dalam jumlah besar. Baru pada saat itulah dia memiliki kualifikasi untuk menukarnya. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan berani memikirkannya. Pada akhirnya, Lin Suan menggunakan dua fragmen artefak peringkat bumi untuk ditukar dengan setetes darah naga. Setetes darah naga seukuran kepalan tangan dan memancarkan cahaya merah. Pada saat yang sama, Lin Suan bisa merasakan bahwa itu mengandung energi yang sangat murni. Jika seorang seniman bela diri mengkonsumsinya, itu pasti akan memperkuat fisik dan darahnya, serta memperkuat fondasi seni bela diri mereka. Bagaimanapun juga, naga bagaikan binatang dewa di mata dunia. Darah naga secara alami sangat berguna. Namun, Lin Suan tidak menginginkan darah naga untuk dirinya sendiri. Dia ingin mempersiapkannya untuk naga merah. Dengan hati-hati menyingkirkan darah naga, Lin Suan mengikuti penatua balai roh sejati ke tempat lain. Tempat ini adalah tempat penyimpanan teknik budidaya. Di langit, ada banyak batu giyok yang mengambang, memancarkan cahaya redup. Di samping mereka ada tembok besar yang diukir dengan nama dan pengenalan teknik budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Di dinding ini, teknik budidaya terburuk adalah teknik budidaya peringkat spiritual teratas. Selain itu, ada sejumlah besar teknik budidaya Half Earth Rang. Bahkan ada beberapa teknik budidaya peringkat bumi. Melihat teknik budidaya di dinding, Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Seperti yang diharapkan dari Sen Mucho Lege, salah satu kekuatan terbesar di benua ini. Ada begitu banyak teknik budidaya yang berharga. Ada juga banyak teknik budidaya peringkat bumi yang sangat mahal di dunia luar. Ini mungkin adalah dasar dari faksi raja. Selain itu, Lin Suan tahu bahwa apa yang dilihatnya pasti hanyalah puncak gunung es. Tampaknya keluarga raja lebih kuat dari yang dia bayangkan. Berpikir bahwa dia harus bertarung melawan setengah dari Istana Ares di masa depan, Lin Suan merasa sangat berat. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menenangkan dirinya dan melihat ke depan. 1237 Lin Suan melewatkan teknik tingkat roh teratas dan setengah teknik tingkat bumi dan mengunci matanya pada teknik tingkat bumi. Pada akhirnya, dia memilih dua teknik. Jari penghancur kekosongan dan sembilan perubahan cakrawala. Void Suttering Finger adalah jenis teknik jari dengan kekuatan yang menakutkan. Ketika dipraktekan sampai tahap sukses besar, ia bisa menembus semua pertahanan, bahkan langit. Sembilan perubahan cakrawala adalah kemampuan yang kuat. Ketika dipraktekan hingga tahap sukses besar, ia dapat mengembangkan sembilan binatang purba untuk melawan musuh. Bisa dikatakan selalu berubah dan sangat berguna. Lin Suan sangat puas dengan kedua teknik ini, jadi dia tidak ragu-ragu dan menghabiskan banyak harta untuk menukarnya. Tetua Istana Roh Sejati melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, dua batu giok berubah menjadi pelangi di kehampaan di atas dan tiba di depan Lin Suan dalam sekecap. Lin Suan tidak ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan memasukkan kedua batu giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dia meninggalkan Istana Jiwa Sejati. Pada hari-hari berikutnya, Lin Suan mulai berlatih jari penghancur kekosongan dan sembilan perubahan cakrawala. Kedua teknik ini sama-sama merupakan teknik tingkat bumi dengan kekuatan besar, namun juga sangat sulit untuk dipraktikan. Untungnya, Lin Suan memiliki pengalaman dalam berlatih teknik tingkat bumi, jadi hasilnya dua kali lipat dengan setengah usaha. Di antaranya, Void Sutring Finger memerlukan metode pengembangan mental khusus untuk menyimpan kekuatan spiritual dan menggunakannya pada saat kritis. Kekuatan spiritual ini akan diubah menjadi Void Sutring Ki dan disimpan di jari Lin Suan. Ketika tiba waktunya untuk menggunakannya, itu akan langsung digunakan. Secara teori, kesepuluh jari bisa menyimpan kipeng hancur kekosongan. Namun, ini hanya bisa dicapai melalui tahap kesempurnaan. Lin Suan hanya bisa menyimpannya dalam satu jari sekarang. Adapun sembilan perubahan cakrawala, itu adalah sembilan segel berbeda. Setiap segel berhubungan dengan binatang purba. Sembilan segel itu berhubungan dengan sembilan binatang purba. Begitu digunakan, kekuatannya bisa dikatakan tak tertandingi. Sembilan segel tersebut adalah Kiong Ki, Tianpeng, Di Jiang, Ular Berkepala Sembilan, Suyan, Macan Putih, Hanwu, Huofeng, dan Changlong. Masing-masing sangat menakutkan. Selama periode ini, Lin Suan mengasingkan diri untuk mempraktikan kedua teknik ini dan telah membuat beberapa kemajuan. Dalam sekejap mata, dua bulan telah berlalu. Burung nether surgawi memang menyebabkan beberapa masalah di benua langit bela diri. Pada akhirnya, hal itu membuat marah seorang raja, sehingga mengakibatkan pertempuran besar. Namun, kondisi burung surgawi nether tidak baik. Itu seringkali ditekan oleh rantai astral. Oleh karena itu, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam pertempuran ini. Dengan sangat cepat, berita kekalahan burung nether surgawi menyebar ke seluruh benua Tianwu. Semua orang menghela nafas lega ketika mendengar berita itu. Di sisi lain, Lin Suan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa ini bukanlah kekuatan sebenarnya dari heavenly nether bird. Hanya karena rantai bintang maka ia dikalahkan. Namun, ini merupakan kabar baik baginya. Setidaknya, dia tidak akan diserang oleh heavenly nether bird untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu, berbagai kekuatan besar juga melepaskan pertahanan mereka. Dan hari ini, di salah satu medan pertempuran Akademi Bela Diri Abadi, pertempuran yang sangat intens akan terjadi. Kedua sisi pertempuran adalah Dugu Aotian dan Li Yunfei, yang sangat dikenal semua orang. Pada saat itu, aura Li Yunfei sangat kuat. Dia juga telah menembus lapisan surgawi ketujuh dari alam agung. Saya tidak menyangka Anda bisa menembus alam yang mulia tingkat ketujuh dengan begitu cepat. Namun, Anda masih bukan tandingan saya, kata Dugu Aotian. Apakah aku lawanmu atau tidak, kita hanya akan tahu setelah kita bertarung. Li Yunfei percaya diri dan tenang seperti Tuan Muda yang anggun. Saat berikutnya, dia melambaikan telapak tangannya dan dengan cepat menyerang Dugu Aotian. Bayangan palem muncul satu demi satu, turun dari langit dan terbanting ke bawah, langsung menyelimuti Dugu Aotian. Kekuatan mengerikan mengalir seolah ingin menekan Dugu Aotian. Dugu Aotian juga mengeluarkan raungan panjang dan dengan cepat mengangkat pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Cahaya yang sangat menyilaukan muncul dari pedang panjang itu. Pedangki seperti pelangi yang dengan cepat menebas ke arah telapak cahaya yang besar. Keduanya bertukar pukulan, dan momentumnya sangat menakutkan. Setelah lima puluh gerakan, Li Yunfei dikalahkan. Aku tersesat. Li Yunfei menarik tangannya. Dia tidak terlalu kecewa. Peningkatanmu melebihi ekspektasiku. Jika aku tidak memasuki alam yang mulia tingkat ketujuh sebelumnya, hasil dari pertempuran ini tidak akan diketahui. Dugu Aotian berkata sambil menyarungkan pedangnya. Apapun yang terjadi, kamu tetap berada di peringkat pertama dalam peringkat yang mulia mistik. Pertama, Dugu Aotian menggelengkan kepalanya sedikit. Belum tentu, kita baru akan mengetahuinya setelah kita bertarung. Maksudmu Lin Suan. Ekspresi Li Yunfei juga menjadi serius. Memang benar, dia telah memasuki area inti dari dunia rahasia. Saya pikir peningkatannya kali ini akan lebih besar lagi. Aku hanya tidak tahu siapa yang lebih baik kali ini. Bagus, aku juga ingin bertarung dengannya. Kenapa kita tidak pergi bersama? Tentu. Kemudian, keduanya bangkit dari tanah dan terbang menuju halaman tempat Lin Suan berada. Pada saat yang sama, di ruang hukuman Universitas Senmu. Meng Tian menarik nafas dalam-dalam dan keluar dari aula. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Saudara muda Meng, mau kemana? Seorang pemuda tampan bertanya. Kaka senior Zuo, kamu kembali. Meng Tian berkata sambil tersenyum. Bagaimana? Apakah misinya berjalan lancar? Tidak apa-apa. Meskipun ada beberapa kendala di sepanjang jalan, itu berhasil diselesaikan. Pemuda tampan, Zuo Dong Lai, tersenyum dan bertanya lagi. Mau kemana? Kenapa kamu terlihat begitu serius? Saya akan bertarung dengan seseorang, kata Meng Tian. Oh, siapa itu? Mengapa kamu menganggapnya begitu serius? Apakah itu bosnya? Bagaimana bisa bosnya? Sejak aku kalah darinya dalam satu pukulan, aku tidak berani menantangnya lagi. Meng Tian tersenyum pahit dan berkata, Aku akan bertarung dengan kakak muda kali ini. Oh, adik muda, apakah itu Dugu Aotian? Kenapa? Apakah orang ini telah meningkat pesat di alam rahasia langit terpencil sehingga dia bisa bertarung denganmu? Zuo Dong Lai bingung. Tidak, itu seseorang bernama Lin Xuan. Lin Xuan, saya pernah mendengar tentang dia. Dia cukup terkenal akhir-akhir ini, tapi sepertinya dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung denganmu. Lagi pula, ada perbedaan usia yang besar di antara kalian berdua. Zuo Dong Lai terkejut. Namun, Meng Tian menggelengkan kepalanya. Kakak senior Zuo, kamu belum pernah melihatnya, jadi kamu tidak tahu kalau dia sangat misterius. Ketika dia berada di alam rahasia langit terpencil, dia mampu bertarung melawan Tuan Muda Kesebelas dari keluarga Sen ketika dia baru berada di langit ke-6 dari alam yang mulia. Sekarang dia berada di langit ke-7 dari alam yang mulia, dia seharusnya menjadi lebih kuat. Oh, maksudmu Lin Xuan bisa bertarung melawan para jenius tak tertandingi yang berada di level lebih tinggi darinya? Ini menarik. Zuo Dong Lai juga tertarik. Aku tidak menyangka akademi kita memiliki murid misterius seperti itu. Aku harus memeriksanya. Oke, ayo pergi bersama. Meng Tian menganggup dan kemudian berangkat bersama Zuo Dong Lai. Di halaman, banyak orang telah berkumpul. Wang Li dan murid-murid paviliun pedang naga lainnya sangat bersemangat. Saudara Xuan, terima kasih atas harta surgawi yang Anda berikan kepada kami. Kultivasi kami telah meningkat pesat dalam dua bulan terakhir. Dia sangat bersemangat karena kali ini, dia langsung maju ke langit ke-6 dari alam yang mulia. Dapat dikatakan bahwa dia telah meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Selain itu, Dong Fang Xiong juga telah maju ke langit ke-6 dari alam yang mulia, dan kekuatan yang lain juga meningkat pesat. Banyak dari mereka telah mencapai langit ke-5 dari alam mulia. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Dugu Aotian, Li Yunfei, dan yang lainnya, meningkatkan budidaya mereka satu atau dua tingkat hanya dalam dua bulan akan mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, ini adalah alam yang mulia. 1238 Sekelompok orang memandang Lin Suan dengan penuh rasa terima kasih. Tanpa harta yang diberikan Lin Suan kepada mereka, mereka tidak akan mampu meningkatkan budidaya mereka sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Saudara Suan, kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Selama ada yang perlu kami lakukan, beritahu saja kami. Kami akan melakukan apa saja. Sekelompok orang bersumpah setia. Lin Suan melambaikan tangannya. Jangan seperti ini. Kita semua bersaudara. Tentu saja kita akan berbagi keberkahan. Selama kamu tidak mengkhianatiku atau paviliun pedang naga, kita akan menjadi saudara seumur hidup. Saat Lin Suan berbicara, dua suara yang menusuk udara datang dari jauh. Segera, dua sosok mendarat di tanah seperti kilat. Itu mereka. Ketika Wang Li dan yang lainnya melihat bahwa kedua orang itu adalah Dugu Aotian dan Li Yunfei, mereka langsung menjadi gugup. Bagaimanapun, keduanya adalah jenius terbaik di akademi. Eh, kenapa kalian berdua ada di sini? Lin Suan juga sangat terkejut. Tidak ada, kami hanya ingin berdebat denganmu. Dugu Aotian tidak bertele-tele dan langsung menyatakan tujuan kunjungannya. Segera, Lin Suan menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Dia menyadari bahwa budidaya pihak lain menjadi lebih kuat. Di sisi lain, budidaya Li Yunfei juga telah mencapai alam kehormatan bela diri tingkat ke-7. Tampaknya budidaya mereka meningkat lagi. Tidak heran mereka ingin berdebat dengannya. Baiklah, ini saatnya mengubah papan peringkat penguasa mistik. Lin Suan berdiri. Dia masih menduduki peringkat ke-3 di papan peringkat penguasa mistik, namun kekuatannya telah melampaui Dugu Aotian dan yang lainnya. Sekarang, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk melaju ke posisi pertama. Eh, kakak muda Meng, sepertinya kamu terlambat. Seseorang sudah bergerak sebelum kamu. Pada saat itu, suara lain terdengar. Dua sosok lagi turun dari langit. Mereka adalah dua pemuda. Salah satunya adalah Meng Tian, dan yang lainnya adalah seorang pemuda tampan. Mereka berdiri di sana sambil tersenyum. Salam, kakak senior Meng Tian, teriak kelompok itu. Meng Tian mengangguk, lalu menunjuk pemuda di sampingnya dan berkata, Ini Zuo Dong Lai, kakak senior Zuo. Salam, kakak senior Zuo. Kerumunan berteriak, lalu mereka kaget. Mungkinkah ini adalah jenius yang menempati peringkat ke-2 di papan peringkat penguasa mistik sebelumnya? Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Meng Tian tidak hanya datang, tetapi dia juga membawa seseorang yang lebih kuat. Zuo Dong Lai menduduki peringkat ke-2 di papan peringkat penguasa mistik. Dia tetap tinggal di Punishment Hall setelah lulus. Terlebih lagi, dia bahkan lebih kuat. Dia telah mencapai lapisan surgawi ke-8 yang agung sejak lama. Dapat dikatakan bahwa dia bahkan lebih kuat dari mereka. Tidak ada yang menyangka orang sekuat itu akan datang ke sini. Kakak senior, kenapa kamu ada di sini? Lin Suan bertanya. Bukan apa-apa. Aku hanya ingin berdebat denganmu. Kakak senior Zuo hanya di sini untuk menonton pertunjukan. Meng Tian menjelaskan niatnya. Apa? Berdebat dengan kakak laki-laki Suan lagi. Semua orang tercengang. Jika Dugu Aotian dan Li Yunfei ikut bertanding, itu akan menjadi normal. Bagaimanapun, kekuatan setiap orang hampir sama. Mereka harus bersaing untuk mendapatkan tempat pertama di papan peringkat penguasa mistik. Namun, Meng Tian dan Zuo Dong Lai berbeda. Bagaimanapun, mereka berdua telah lulus dan tidak lagi menjadi murid perguruan tinggi tersebut. Mereka tidak akan bersaing dengan Lin Suan demi mendapatkan peringkat di Dewan Kehormatan Mistik. Selanjutnya, keduanya adalah lapisan surgawi ke-8 yang ditinggikan. Mereka bisa dikatakan sangat kuat. Bahkan generasi tua pun akan mengakui bahwa mereka tidak sekuat mereka. Meskipun Lin Suan dan Dugu Aotian adalah jenius yang tiada taranya, mereka masih muda dan budidaya mereka hanya di lapisan surgawi ke-7 yang ditinggikan. Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Tentu saja, Wang Li dan yang lainnya tidak tahu tentang kekuatan Lin Suan saat ini. Mereka juga tidak tahu tentang penampilan Lin Suan di Istana Pinus. Itu sebabnya mereka sangat bingung. Meskipun Meng Tian dan yang lainnya telah memasuki alam rahasia langit terpencil, mereka pada dasarnya berada di area lain dan tidak bersama Lin Suan. Oleh karena itu, mereka tidak begitu jelas tentang kekuatan tempur Lin Suan. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak tahu tentang kekuatan sebenarnya Lin Suan. Selain itu, mereka tidak berpikir bahwa Lin Suan memiliki kekuatan tempur dari lapisan surgawi ke-8 yang ditinggikan. Lagi pula, semakin jauh kemajuannya, semakin sulit untuk melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi. Namun, Lin Suan tersenyum tipis dan berkata, Jika itu masalahnya, mohon tunggu sebentar, kakak senior Meng. Ayo berdebat setelah Dugu dan aku selesai. Oke. Meng Tian menganggup dan kemudian mundur ke samping. Zuo Dong Lei juga sangat tertarik. Menurutnya, kekuatan Dugu Aotian dan Lin Suan hampir sama. Ini harus menjadi pertarungan sengit antara mereka berdua. Dengan cara ini, dia bisa mengamati dengan lebih jelas apa yang istimewa dari Lin Suan. Melihat ini, Li Yun Fei dan murid pavilion pedang naga lainnya juga mundur ke samping untuk memberi mereka cukup ruang. Semua orang menahan napas dan menunggu dengan sabar. Para murid pavilion pedang naga juga bersemangat. Bagaimanapun, keduanya adalah jenius terbaik. Pertarungan seperti ini tidak biasa. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Dugu Aotian menghunus pedangnya dan dengan cepat mengedarkan energi spiritualnya. Tiba-tiba, pedang panjang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dugu Sembilan Pedang Jurus pertama Dugu Aotian adalah jurus membunuh yang sangat sengit. Sembilan garis pedang ki melesat seperti pelangi dan pedang panjang menebas kehampaan. Di sampingnya, Zuo Donglai tersenyum dan berkata, Dugu Aotian sangat berhati-hati. Dia menggunakan keahlian utamanya sejak awal. Bagus. Mari kita lihat apa yang akan digunakan Lin Suan untuk menghadapinya. Meng Tian sedikit mengangguk. Pedang Dugu Aotian memang lumayan. Ia sudah memiliki aura yang tak terkalahkan. Tidak banyak yang terhormat tingkat ketujuh yang bisa menerimanya. Wang Li dan yang lainnya juga terkejut. Mereka pernah mendengar tentang Dugu Sembilan Pedang. Itu adalah skill pamungkas Dugu Aotian yang terkenal. Dia adalah seorang pembunuh yang sangat kuat. Mereka tidak menyangka Dugu Aotian akan menggunakan skill ultimate ini sejak awal. Pada saat itu, mereka tidak bisa tidak khawatir tentang Lin Suan. Namun, wajah Lin Suan tenang. Tidak ada sedikitpun rasa gugup. Telapak tangannya bergerak dan dengan cepat membentuk segel yang aneh. Lalu, dia perlahan menekan ke depan. Berdengung. Angin kencang bertiup dan kehampaan bergetar. Energi spiritual yang tak ada habisnya membentuk tubuh besar dan meraung ke segala arah. Itu adalah binatang buas. Bentuknya seperti sapi, tetapi tubuhnya penuh duri. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Begitu binatang buas itu muncul, ia menciptakan aura yang menakutkan. Dengan cepat ia bergegas menuju sembilan garis pedangki. Ini. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Bahkan Meng Tian dan Zhuodong Lai pun terkejut. Jika aku tidak salah, ini seharusnya adalah sembilan perubahan cakrawala dari Istana Jiwa Sejati. Ini seharusnya adalah transformasi Kiongki, kata Meng Tian. Saya tidak menyangka dia akan menukar sembilan perubahan cakrawala. Iya, dia tidak hanya menukarnya, tapi dia juga mengolahnya. Lihatlah betapa kuatnya bayangan Kiongki. Saya khawatir yang mulia tingkat ketujuh tidak akan mampu menolaknya. Zhuodong Lai juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka Lin Suan telah menguasai sembilan perubahan cakrawala. Anak yang ajaib. Sepertinya Dugu Aotian tidak akan beruntung. Benar saja, Kiongki besar di langit menyapu dan segera meledakan sembilan garis pedangki. Kemudian, ia dengan cepat bergegas menuju Dugu Aotian. Murid Dugu Aotian menyusut. Dia tidak berharap Lin Suan memiliki keterampilan yang aneh. Itu benar-benar bisa mematahkan sembilan pedang Dugu miliknya dalam sekejap. Ini mengejutkannya. Namun, dia adalah seorang jenius top. Meskipun dia meleset, dia tidak akan dikalahkan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat menghindar ke samping. 1239 Teknik Pedang Telepati Setelah menyaksikan kekuatan Lin Suan, Dugu Aotian tidak ragu-ragu dan menggunakan teknik pedang yang kuat. Itu juga merupakan teknik pedang tingkat bumi yang dia tukarkan dari Aola Roh Sejati. Itu disebut teknik pedang telepati. Kekuatan teknik pedang ini tidak terbatas. Meskipun dia baru saja mendapatkannya dan belum menguasainya, kekuatan teknik pedang tingkat bumi tidak bisa dianggap remeh. Benar saja, segera setelah teknik pedang telepati digunakan, cahaya pedang menari-nari di langit dan dengan cepat memblokir Kiongki. Melihat pemandangan ini, diam-diam Dugu Aotian menghela nafas lega. Di sisi lain, Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka Dugu Aotian memiliki teknik pedang tingkat bumi. Namun, dia tidak peduli. Sesaat kemudian, segel tangannya perlahan berubah, lalu dia berteriak dengan suara rendah. Transformasi Kiongki, raungan yang mengguncang langit. Bersamaan dengan segel tangannya, hantu Kiongki besar di kehampaan di atas juga bergerak cepat. Meskipun itu adalah hantu, sembilan perubahan cakrawala sangatlah misterius. Pada saat ini, Kiongki seperti binatang buas yang tiada taranya. Ia meraung ke langit seolah-olah ia menggunakan keterampilan yang sempurna. Benar saja, pada saat berikutnya, kekuatan spiritual di langit bergetar, dan gelombang suara yang terwujud dengan cepat melonjak ke depan. Gelombang suara berwarna biru seperti laut. Itu sangat menakutkan dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Jika seseorang terkena gelombang suara, bahkan supremasi tingkat delapan pun tidak akan mampu menahannya. Gelombang suaranya terlalu menakutkan, jadi meskipun Dugu Altian memiliki teknik pedang telepati, dia tidak dapat menahannya. Cahaya pedang yang memenuhi langit menghilang, dan Dugu Altian terus mundur. Untungnya, ini hanya pertarungan biasa, dan Lin Suan tidak membunuhnya, jadi Dugu Altian tidak terluka. Namun, darah di tubuhnya juga melonjak, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk waktu yang singkat. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Mulut mereka terbuka lebar karena tidak percaya. Dua jurus? Hanya dalam dua jurus, Dugu Altian berhasil dikalahkan. Itu adalah Dugu Altian. Dia adalah jenius terbaik di antara murid-murid Universitas Shenmue, tapi dia dikalahkan begitu saja. Untuk sesaat, semua orang memandang Lin Suan dengan kaget. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Apakah kekuatan anak ini telah meningkat sedemikian rupa? Di sampingnya, Li Yunfei tampak panik. Sebelum dia datang, dia masih menebak-nebak apakah Lin Suan atau Dugu Altian akan menang. Karena menurutnya pertarungan keduanya pasti akan menjadi pertarungan antara naga dan harimau, dan akan sulit menentukan pemenangnya. Namun, dia tidak menyangka situasinya akan sepihak. Dalam dua gerakan, Dugu Altian dikalahkan. Dia merasa sulit untuk percaya sejenak. Para murid di sekitar pavilion pedang naga bahkan lebih bersemangat. Mereka mengepalkan tangan dan wajah mereka dipenuhi ekstasi. Kakak Suan mengalahkan Dugu Altian dalam dua gerakan. Tidak mungkin, ini terlalu mengejutkan, bukan? Apakah kakak laki-laki Suan sudah begitu kuat? Kakak Suan perkasa dan mendominasi. Kelompok itu sangat bersemangat. Di kejauhan, Meng Tian dan Zuo Dong Lei juga terkejut. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Peningkatannya memang luar biasa. Suara Meng Tian terdengar serius. Zuo Dong Lei juga terkejut. Tidak heran Anda begitu menghargai anak kecil ini. Dia sangat misterius, dan kekuatan bertarungnya sangat kuat. Kecakapan bertarungnya mungkin mendekati alam mulia lapisan surgawi kedelapan. Keduanya dengan cepat berbicara, dan pemahaman mereka tentang Lin Suan meningkat sekali lagi. Di atas panggung, Dugu Altian sedang berjuang untuk menstabilkan darah di tubuhnya. Hingga saat ini pikirannya masih kosong. Karena dia sama sekali tidak bisa menerima keadaan saat ini. Dua gerakan, hanya dua gerakan. Dia penuh percaya diri sebelumnya, berpikir bahwa dia pasti bisa mengalahkan Lin Suan kali ini. Tapi dia tidak menyangka pihak lain akan mengalahkannya dalam dua gerakan. Memikirkan hal ini, tubuhnya mulai bergetar. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata dengan ekspresi sangat kesepian, Aku kalah. Terima kasih telah membiarkanku menang. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh, tapi hatinya dipenuhi dengan ekstasi. Sembilan perubahan cakrawala memang sangat kuat. Dia hanya menggunakan perubahan pertama, transformasi Kiongki, untuk mengalahkan Dugu Altian dalam dua gerakan. Itu benar-benar di luar dugaannya. Pada saat yang sama, di Universitas Shenmue, peringkat pada tablet batu hitam setinggi puluhan ribu kaki berubah sekali lagi. Lin Suan, yang awalnya berada di peringkat ketiga, tiba-tiba berkedip seperti matahari. Dia segera bangkit dan akhirnya melompat ke posisi pertama. Namanya juga berubah menjadi emas keunguan. Dugu Altian yang semula menduduki peringkat pertama, sempat turun ke peringkat kedua. Setelah dia, Li Yunfei dan yang lainnya turun satu peringkat berturut-turut. Berita besar, berita yang menggemparkan dunia. Lihat, peringkat penguasa misterius telah berubah. Murid yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Bukankah normal jika ada perubahan? Lagi pula, banyak ahli telah meningkat pesat di alam rahasia langit terpencil kali ini. Tidak, ini Lin Suan dan Dugu Altian. Nama Lin Suan melonjak ke posisi pertama. Apa, maksudmu Dugu Altian kalah? Semua orang terkejut. Meskipun mereka tidak melihat pertarungan antara Lin Suan dan Dugu Altian dengan mata kepala sendiri, perubahan nama sudah menjelaskan hasilnya. Itu adalah Dugu Altian. Dia selalu menjadi jenius terbaik di kampus, sebuah eksistensi yang dikagumi banyak orang. Namun, dia kini telah kalah. Terlebih lagi, dia tidak kalah dari lawan kuatnya, Li Yunfei, melainkan dari seorang mahasiswa baru yang baru masuk perguruan tinggi selama setahun. Dia telah berhasil mencapai tempat pertama di peringkat penguasa misterius dalam waktu satu tahun setelah memasuki perguruan tinggi. Hasil ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa Lin Suan telah menciptakan keajaiban. Tidak mungkin, bukankah Dugu Altian memasuki alam rahasia langit terpencil kali ini dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan? Ya, aku ingat dia telah mencapai alam terhormat tingkat ketujuh. Mungkinkah dia tidak bisa mengalahkan Lin Suan dengan kekuatan seperti itu? Ya Tuhan, Lin Suan terlalu menakutkan. Berapa umurnya? Dia baru berusia 20 tahun, tapi dia sudah berada di alam terhormat tingkat ketujuh dengan kekuatan tempur yang begitu kuat. Saya khawatir pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Pada hari ini, seluruh Universitas Shenmu menjadi gila. Namun, mereka tidak tahu bahwa sesuatu yang lebih gila lagi akan terjadi di halaman Lin Suan. Dugu Altian sudah pulih dari keterkejutan awalnya. Dia tampak kecewa dan mundur ke samping. Itu karena masih ada satu pertempuran lagi. Kakak senior Meng, tolong. Meng Tian mengangguk, lalu tubuhnya bergoyang dan dia memasuki arena. Sesaat kemudian, aura di tubuhnya meledak. Saudara Mudalin, biarkan saya melihat seberapa besar pertumbuhanmu. Suara Meng Tian stabil, lalu aura alam terhormat tingkat ke-8 meledak. Tubuh semua orang menegang saat merasakan aura ini. Aura ini terlalu menakutkan. Bahkan Dugu Altian dan Li Yunfei tidak dapat menahannya. Dua orang yang tidak terpengaruh adalah Zhuodong Lai dan Lin Suan. Zhuodong Lai adalah alam terhormat tingkat ke-8, jadi kekuatannya berada di atas Meng Tian. Oleh karena itu, dia tidak terpengaruh sama sekali. Namun, orang lain membuat semua orang sangat terkejut. Itu adalah Lin Suan. Dia hanya seorang kultifator alam terhormat tingkat ke-7, tetapi dia sama sekali tidak takut dengan aura kultifator alam terhormat tingkat ke-8. Anak ini memang aneh. Dia benar-benar bisa mengabaikan aura seorang kultifator alam terhormat tingkat ke-8. Zhuodong Lai menyipitkan matanya. Meng Tian menggeram pelan dan dengan cepat menyerang. Delapan tinju ilahi. Rambut Meng Tian berkibar tertiup angin. Dia seperti iblis surgawi, penuh semangat juang. Begitu dia menyerang, dia menunjukkan teknik tinju yang kuat. Seribu dua ratus empat puluh. Delapan tinju ilahi. Rambut Meng Tian berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti iblis surgawi, penuh semangat juang. Begitu dia menyerang, dia menunjukkan teknik tinju yang kuat. Tiba-tiba, seluruh ruangan berguncang seolah-olah akan runtuh kapan saja. Melihat pemandangan yang menakutkan, Lin Suan dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya. Kemudian, sosok Kiongki muncul lagi di langit. Sosok besar itu sama megahnya dengan gunung. Auranya begitu agung hingga menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Kiongki berjalan maju selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambil menyebabkan ruangan bergetar. Ia dengan cepat menyerbu ke arah bayangan tinju yang memenuhi langit. Keduanya bertukar pukulan, dan momentumnya sangat menakutkan. Selain itu, yang lebih mengejutkan adalah fluktuasi mengerikan itu hanya terbatas pada halaman Lin Suan. Di luar halaman, suasana sangat sepi. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli yang tiada taranya. Tekniknya memang menantang surga. Pada saat berikutnya, telapak tangan Lin Suan berubah. Kiongki di langit juga mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Transformasi Kiongki, raungan yang mengguncang langit. Gelombang suara biru itu seperti lautan luas yang melonjak. Sebelumnya, jurus inilah yang mengalahkan Dugu Aotian. Sekarang, Lin Suan menggunakan langkah yang sama untuk melawan Meng Tian. Pada saat itu, semua orang sangat gugup. Menghadapi Sky Saking Roar yang menakutkan, Meng Tian mengeluarkan raungan yang panjang. Teknik tinju di tangannya bersinar lebih terang. Saat dia melayangkan pukulan, angin bertiup ke segala arah. Kekuatan tinju yang kuat membawa energi yang menakutkan saat melawan gelombang suara biru. Bagaimanapun, dia adalah ahli tingkat delapan. Dia bisa dikatakan sangat kuat. Oleh karena itu, dia mampu menahan gelombang suara yang dikeluarkan Kiongki. Tidak hanya itu, Meng Tian terus melontarkan pukulannya hingga akhirnya menghancurkan semua gelombang suara tersebut. Kemudian, dia menyerang Lin Suan dengan cara yang sangat kejam. Semua orang terkejut, seperti yang diharapkan dari ahli rilem terhormat tingkat delapan. Dia memang menakutkan. Namun, Lin Suan tampak tenang. Dia menyingkirkan segel sembilan perubahan cakrawala. Kemudian, dia membengkokkan jarinya dan menjentikkannya ke depan. Hindari jari yang hancur. Sinar cahaya jari keluar seperti seekor naga. Sinar cahayanya terlalu cepat. Itu seperti sambaran petir, menghilang ke langit dalam sekejap. Kerumunan tidak dapat menangkap lintasannya sama sekali. Mereka hanya bisa melihat kehampaan tak berujung yang hancur dengan cepat. Apa? Melihat ini, Zuo Donglai berhenti tersenyum. Ekspresinya menjadi sangat serius. Para murid di sekitarnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak menyangka Lin Suan memiliki teknik yang begitu menakutkan. Sinar jari itu seperti seekor naga yang bergerak dengan cepat. Dalam sekejap, ia bertabrakan dengan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya dan menembusnya. Tidak hanya itu, ia juga dengan cepat berlari menuju Meng Tian. Melihat teknik tinjunya ditembus, pupil mata Meng Tian menyusut saat rasa krisis yang besar muncul di hatinya. Seolah-olah seberkas cahaya bisa merenggut nyawanya. Tidak bagus, mundur. Ekspresi Meng Tian berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, dia mundur untuk menghindari serangan itu. Namun, cahaya jari ini terlalu aneh. Ia mengikutinya seperti bayangan dan menyusulnya dalam sekejap. Dengan mendengus dingin, energi spiritual Meng Tian melonjak dan dengan cepat terkondensasi menjadi sebuah baju besi. Setelah melakukan semua ini, dia menghela nafas lega. Ini karena dia mengenakan armor peringkat setengah bumi, dan cahaya ini dipancarkan oleh armor itu. Kekuatan artefak tingkat setengah bumi tidak terbatas. Terlebih lagi, energi spiritualnya melimpah, jadi dia seharusnya mampu menahan cahaya jari ini. Saat berikutnya, getaran mengejutkan terdengar. Setelah itu, Meng Tian terus mundur, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Bayangan armor di depannya ditembus, dan cahaya jari langsung mengenai dia. Untungnya, dia masih mengenakan armor peringkat setengah bumi, jadi tidak langsung ditembus. Meski begitu, kekuatan yang sangat besar tetap memaksanya mundur. Terlebih lagi, dia merasa ngeri karena armor setengah peringkat bumi di tubuhnya sepertinya tidak mampu menahannya. Meng Tian mengertakkan gigi dan dengan cepat mengaktifkan armor untuk menahannya. Untungnya, armor di tubuhnya pada akhirnya menahan cahaya jari. Setelah melakukan semua ini, dia basah kuyuk. Meski dia baru bertukar dua jurus, seolah-olah dia telah melalui pertarungan yang sangat sulit. Apakah ini kekuatannya? Jantung Meng Tian berdebar kencang. Dia menyadari bahwa dia tidak punya harapan untuk menang melawan Lin Suan. Khususnya, langkah terakhir hampir merenggut nyawanya. Murid-murid di sekitarnya bahkan lebih terkejut lagi, dan pikiran mereka menjadi kosong. Dua gerakan, dua gerakan lagi. Meng Tian kalah. Ini terlalu mengejutkan. Kita harus tahu bahwa Meng Tian bukanlah Dugu Aotian, melainkan pembangkit tenaga listrik dari generasi sebelumnya. Sekarang, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya di surga kedelapan dari alam yang mulia. Meski begitu, dia masih dikalahkan oleh Lin Suan. Memikirkan hal ini, hati semua orang bergetar. Wajah Dugu Aotian dan Li Yunfei bahkan lebih pucat. Mereka menyadari bahwa kekuatan Lin Suan jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Sungguh menggelikan bahwa mereka berdua ingin bersaing dengan Lin Suan. Sial, teknik apa yang ringan itu? Ini sangat menakutkan. Tubuh Li Yunfei masih gemetar. Dugu Aotian juga tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa memahami Lin Suan sama sekali. Void Shattering Finger, kamu bahkan telah mempelajari Void Shattering Finger. Di sampingnya, Zhuo Dong Lai terkejut. Dia terlalu kaget. Awalnya, dia hanya ingin tahu tentang Lin Suan dan ingin melihat apa yang istimewa dari pemuda misterius ini. Tapi sekarang, dia benar-benar tercengang. Meng Tian terlalu kuat. Dia tidak lebih lemah dari Yang Mulia Surga Kedelapan. Selain itu, dia telah menguasai dua seni bela diri tingkat bumi. Selain itu, mereka adalah dua seni bela diri tingkat bumi yang sangat kuat. Sembilan Perubahan Cakrawala dan Jari Penghancur Kekosongan adalah dua teknik seni bela diri yang terkenal di Istana Roh Sejati. Mereka sangat kuat, tetapi sangat sulit untuk dikuasai. Melihat penampilan Lin Suan, sepertinya dia hanya menukarnya setelah alam rahasia langit tersembunyi. Itu baru dua bulan, tapi dia sudah menguasai dua seni bela diri tingkat bumi sedemikian rupa. Itu terlalu mengejutkan. Bakat orang ini terlalu kuat. Zhuo Dong Lai terkejut. Tidak ada yang bisa mengolah dua seni bela diri tingkat bumi dalam dua bulan dan berhasil dalam keduanya. Junior Meng, sepertinya kamu tidak kalah dalam pertarungan ini secara tidak adil. Mendengar perkataan Zhuo Dong Lai, Meng Tian merasa jauh lebih baik. Ini karena dia tahu Zhuo Dong Lai lebih kuat darinya dan memiliki visi yang unik. Sejak Zhuo Dong Lai mengatakan demikian, kekuatan Lin Suan jelas di luar imajinasinya. Dia tidak bisa menilai dia berdasarkan basis budidayanya. Lin Suan juga sangat senang. Dia ingin menguji kekuatan jari penghancur kekosongan, tapi dia tidak mengira itu akan se-efektif itu. Dia telah mengalahkan Meng Tian dengan satu gerakan. Ini hanya hasil budidaya selama dua bulan. Jika dia terus berkultivasi, kekuatan jari penghancur kekosongan akan semakin kuat di masa depan. Saat dia menggunakan jari penghancur kekosongan, dia mungkin bisa membunuh yang mulia surga kedelapan. Memikirkan hal ini, Lin Suan sangat bersemangat. Ini benar-benar senjata yang ampuh. Namun, satu-satunya penyesalan yang dia miliki adalah dia hanya bisa menggunakan jari penghancur kekosongan satu kali. Setelah itu, dia harus mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Itu adalah jari penghancur kekosongan. Anda tidak kalah secara tidak adil. Zhuo Dong Lai memandang Meng Tian dan berkata dengan suara rendah, jari penghancur kekosongan sangat kuat. Dikatakan bahwa jika dikuasai, ia dapat menghancurkan segalanya. Untung saja orang ini baru membudidayakannya selama dua bulan. Jika tidak, Anda akan terluka parah. Mendengar kata-kata Zhuo Dong Lai, Meng Tian juga ketakutan. Zhuo Senior, jika kamu melawannya, apakah kamu akan percaya diri? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.